Intro Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara akhirnya berhasil mengevakuasi seekor lumba-lumba yang selamat berjenis kelamin jantan yang terdampak di sungai Kualuh, Labuhan Batu beberapa hari yang lalu. Pelepasan lumba-lumba kehabitan asli tersebut berlangsung sangat dramatis. Petugas sangat butuh perhatian dan kehatian khusus saat melepaskan hewan yang dilindungi tersebut agar bisa hidup bebas dan kembali kehabitannya semula. Penyelamatan dan pelepasan hewan dilindungi tersebut sempat menjadi tontonan sejumlah warga sekitar yang ingin melihat proses evakuasi. Menurut Deddy Tanjung, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara lumba-lumba berjenis kelamin jantan tersebut telah dinyatakan dalam keadaan sehat sebelum dilepas lehatkan kembali dengan diberi vitamin. Satu dari dua ekor lumba-lumba berjenis kelamin bedina ditemukan tawas diduga tidak bisa beradaptasi terhadap air sungai yang tawar. Sebelum dirilis baru-baru ini, barusan saja, kondisi lumba-lumba cukup baik, mas. Baik. Tadi juga kita minta dari dokter hewan di Kabupaten Labuan Batu Utara untuk memberikan vitamin dan antibiotik GPR. Jadi kita harapkan lumba-lumba ini kita rilis mudah-mudahan survive kembali kesehatannya karena memang kita dapati dia itu banyak luka. Untuk yang kita rilis barusan ini jantan. Jantan ya. Ini itu yang setelah mati dulu? Ya, yang mati kemarin itu betina. Dia ukuran bedinya lebih besar. Ini orangnya maksudnya dari mana? Tersesat itu? Ya. Yang pasti dari Selat Malaka. Dugaannya ada beberapa. Kemungkinan dikejar predator atau lagi recovery karena sakit. Satu lagi kemungkinan lagi cari tempat tenang untuk mungkin kawin atau semacam itu. Dari Asan, Sumatera Utara, Agus Salim Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.